belajar, berbagi, berkontribusi Halo sahabat ajarbelajar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ilmu dan teknologi pangan Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Jadi nama saya Riza Widya Saputra Saya merupakan alumni S1 Sarjana dari Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya dan kemudian S2 Magister saya di Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Institut Pertanian Stipper Yogyakarta Kita mulai dengan definisi Jadi menurut Prof. Kristofora Haniwijaya seorang guru besar dari Ilmu Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah dipanen atau pasca panen guna memperoleh manfaatnya seoptimal mungkin dan sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut Contohnya susu Susu dapat dijual secara segar setelah diperah dari sapi perah Namun untuk meningkatkan nilai tambahnya dan juga distribusinya agar meluas susu bisa diolah menjadi susu dalam kaleng susu sterilisasi UHT atau diolah menjadi susu bubuk Itu ialah salah satu fungsi dari teknologi pangan agar manfaatnya bisa lebih terasa luas dan juga nilai tambahnya meningkat Bagaimana sejarah dari teknologi pangan ini dimulai Jadi kita bisa mengawalnya sejak zaman prasejarah dimana pada saat itu sudah ditemukan keju Koron katanya ketika berburu seekor anak sapi pemburu terkejut ketika dia membuka perut anak sapi tersebut terdapat susu kental berwarna putih Nah setelah seiring berjalannya waktu hingga hari ini kita mengetahui bahwa di dalam perut sapi tersebut terdapat enzim renet yang dapat menggubalkan susu dimana saat ini kita kenal makanan tersebut ialah keju Kemudian pada tahun 1804 Kaisar terkenal dari Perancis yaitu Napoleon Bonaparte itu ingin membawa persediaan makanan agar tahan lama untuk dibawa tentaranya berperang Dia mengadakan sayembara yang kemudian dimenangkan oleh Nicolas Apert pada tahun 1804 dimana dia menemukan suatu teknologi yaitu pengalengan yang dapat mengawetkan makanan agar bisa tahan lama untuk dibawa persediaan Jangan lupa ya untuk like subscribe dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor Halo Halo Terima kasih.